Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Picard Feeding. Kali ini terutamanya tentang love message dari Venus Retrograde. Jadi, planet Venus itu sedang akan melakukan retrograding di tanggal 13 Mei sampai 25 Juni 2020. Nah, karena planet Venus itu rulingnya tentang love life, tentang beauty, tentang pleasure, art, romance. Nah, itu akan ada efek atau ada imbas dalam kehidupan kalian. Dan imbasnya itu atau hal yang mempengaruhi itu setiap sign akan beda. Nah, itu tergantung sama berchat kamu. Tapi nanti aku bakalan tarik dari energi dan bacanya lewat tarot card. Dan emang kalau Venus Retrograde itu biasanya akan membawa perubahan dalam percintaan kamu. Jadi, kadang akan lebih luar na. Jadi, ada juga yang akan kembali lagi biasanya tuh akan lebih manis kehidupan kalau ada Venus Retrograde. Tapi, ya itu harus bijak karena biasanya kayak yang kayak gitu kan suka mengabutkan. Jadi, kita tarik dari tarot card. What will happen to your love life? Important message from Venus Retrograde. Oke. Jadi, sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa nanti aku tarik itu dari kalian dan aku menjelaskannya lewat tarot card. Jadi, bisa resonate bisa tidak dan harus bijak dalam mengambil keputusan apalagi setelah menonton video ini. Karena ini collective reading banyak yang aku tarik jadi kemungkinan besar atau kemungkinannya kalau misalnya aku tarik itu energi paling besar. Jadi, bisa vice versa. Oke. Jadi, ada tiga kartu. Jadi, kalian bisa pilih di antara tiga ini aku gak bahkan buka dulu karena it's supposed to be surprise. Aku akan taruh batu di atasnya. Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga blue stone this is orange stone and pink stone jadi kalian pilihlah dengan intuisi keluarkan semua pertanyaan-pertanyaan kalian dalam hati. lalu pilih salah satu yang menarik untuk kalian. Jadi, aku harus saranin kalau menarik itu bukan hanya dari yang aku melihat aja karena kalau pakai intuisi itu kayak udah tahu aja sendiri oh, aku pilih ini, ini, ini. Oke. Jadi, aku akan mulai dari nomor satu. Untuk yang pilih blue stone kamu dapat strength berarti message from finish kamu bakalan lebih kuat lagi or you can dealin sama Leo kekuatan dan kenyamanan keamanan jadi gini apa yang akan terjadi dalam hidup kamu nanti tentang kehidupan percintaan kamu kamu akan lebih stabil dan akan terasa lebih nyaman lagi terus udah gitu kenyamanannya karena kamu kayak kan disini half naked berarti dianya tuh sama diri sendiri yang yang tanpa pakai topeng tanpa berpura-pura itu udah nyamannya disitu dan karena kamu gak berpura-pura lagi kamu bertemu sama seseorang yang memang mencintai kamu tuh apa adanya gitu seadanya kamu gitu terus udah gitu ada infinity signs ini berarti tentang bone-nya itu ikatannya itu deep dan ini kayak long term kemungkinannya long term dan menguatkan satu sama lain yang satu melindungi yang satu memberikan kenyamanan dan kamu bakal secure banget gitu oke lalu disini aku ngeliatnya kalian bener-bener bisa jelas sama fire sign sih dia orang memberani atau kamu yang jadi memberani gitu oke aku bakal tarik dari chart cards tentang tentang love message-nya oke spirit guide angel of unpower like love message-nya love message-nya reading oke kalau kalian ngeliat asap itu aku lagi bakar aromatherapy spread guide angel of unpower love message-nya give message-nya from finish so it's about their love life in this Venus retrograde oh ada eight of cups oke ada the moon jadi harus be careful hati-hati dalam menentukan pilihan hati-hati dalam menentukan oh ini selamat aku kadang sama di Venus retrograde itu kayak memberikan ilusi emang manis tapi kadang it's just illusion jadi harus bisa bijak ada six of swords oke jadi kalau yang namanya ada planet yang retrograde itu sebenarnya kita disarankan untuk bijak dalam mengambil keputusan atau keputusan yang besar gitu yang sebenarnya impact-nya itu gede ke kitanya jadi terus hati-hati lagi oke aku ngeliat disini ada yang bener-bener ada dapet clarity kejernihan tentang love life kalian pencerahan dan aku juga ngeliat ada yang bener-bener bisa moving on dari masa lalu karena udah apa ya namanya sudah bisa kuat udah bisa pinter menghadapi masalah-masalah yang kemarin datang lagi aku juga ngeliatnya disini banyak dari kalian yang memang moving on-nya bener-bener sendiri dan itu healing prosesnya kamu dapetin sendiri so congratulations terus ada the moon artinya kamu juga dealing sama pieces juga bisa dealing sama pieces cuman kalau the moon itu yang aku bilang tadi tentang ilusi jadi sebenarnya kamu itu kan dapet pedang nih tentang clarity tentang kejernihan cara berpikir nah saat kamu punya kejernihan cara berpikir ini jangan hanya diaplikasikan ke dalam professional life atau general life tapi juga tentang ke love life kamu gitu jadi kan ini swords swords jadi karena kamu sudah pedangnya kasah intinya udah pernah kasah pernah sakit banget pernah tapi karena itu kamu lebih kuat jadi cara pandang kamu atau cara kamu untuk melihat situasi itu jadi lebih bisa clear nah kamu harus aplikasikan ini juga ke dalam kehidupan percintaan kamu jadi aku melihatnya memang banyak yang apa ya bener-bener punya keteguhan kuat untuk moving on dari masalah-masalah yang kemarin itu ngebuat kalian ambiar atau misalnya nyakitin hati kalian gitu oke ada namun aku melihat moonnya itu dua kali disini jadi memang about illusion jadi kamu harus sudah memilah milih milih tentang yang mana yang ilusi mana yang benar-benar itu real gitu jangan yang aku bilang tadi kadang emang cantik indah kehidupan percintaannya tapi karena Venus retrograde itu punya apa ya namanya punya love fogging jadi percintaan kalian di fogging kabut kan kadang itu bikin wah indah ya udah langsung oh ini selamat aku ini twin claim aku biasanya suka kayak gitu tapi ya itu tadi harus ilusi mana yang bukan makanya harus pakai logika ini juga ada nih communication komunikasi sama orang baru dan ini orang barunya lebih pakai logika sih beda sama kamu oke karena orang ini datang akhirnya jadi kayak ngeasah logika kamu juga ada 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 yang akhirnya bisa mengontrol kehidupan kalian sendiri ini kalau ada the wheel of fortune juga kan tentang divine timing jadi love life kamu tuh yaudah pasrah aja karena alam semesta yang atur ada juga yang five of cups ini moving on nih moving on tapi karena ada proses transformasi itu memori memori yang kemarin kembali lagi balik 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 akhirnya masih ada yang mikirin masih ada yang oke ya sayang ya kemarin aku ninggalin sesuatu kayak gitu jadi itu untuk stay kamu harus bisa bijak kalau misalnya kamu ada dalam relationship untuk pergi dari relationship itu juga kamu harus bijak gitu so untuk yang single kamu mendapatkan komunikasi baru sama seseorang dan ini orang yang memberikan kenyamanan keamanan ini bisa Leo Pisces bisa Scorpio Cek San Mungresen dan finishnya saat aku ya cek berchatnya kalau enggak sifatnya karena yang namanya tarot energi lebih ke sifat lebih jondong ke sifatnya jadi sifatnya si Leo ini kan dia kuat terus kayak memberikan energi positif kayak menggebu-gebu sedangkan kalau dicampur sama Pisces dia menggebu-gebu tapi juga intuitif juga gitu orangnya gitu jadi harus bisa ya itu tadi kalau bisa baca di aku lihat Zodiac atau dengar Zodiac kamu bisa oke ini sifatnya ada yang gini gini jadi kamu bisa aplikasikan ke kehidupan kamu ada rebirth ada transformasi transformasinya itu bener-bener kayak datangnya dari apa namanya si demun ini energi demun jadi aku melihatnya kamu kayak udah sadar oke selama ini aku dimanipulasi oh ternyata ini hanya sebuah ilusi terus kamu kayak sadar karena disini kan berjadatnya kepalanya membara nih sama Api dan aku melihatnya kamu itu bakalan dibantu sama seseorang atau sama teman-teman kamu untuk bener-bener bisa moving on dari masa lalu karena disini kan kayak kepalanya kebakar kebakarnya dan yang ngebakar itu kan energi fiery fire lio kan fire kayak gitu ada input ada komunikasi dari situ kalau ada the will of fortune berarti kamu bisa punya kendali lagi ke dalam hidup kamu dan ini tentang divine timing dan oke kalau love life kamu bakalan secure banget sih ini juga disupport sama lingkungan lingkungan sekitar dan kestabilan dapat kestabilan suami menempat love life ada yang mendapatkan epiphany atau kamu bisa dianggir sama real faces ya oke epiphany itu kayak dapat pencerahan dapat ilham karena disini kan kayak dia tergantung kegantung tapi disininya kepalanya ada yang cerah-cerah jadi sebenarnya kepalanya ini kayak ini loh dia bawa obor kebakar ini kepalanya kebakar ini juga akhirnya cerah gitu loh walaupun kadang-kadang informasi yang didapat itu mengagetkan tapi karena mengagetkan itu akhirnya oke itu kayak turning point gitu kayak momennya oke ini kayak harus berubah deh gitu dan ada bridge akan selalu bakalan dapet guide aku ngeliat ya kalian tentang love life what else do I need to know ada komunikasi kan ini bisa jarak-jarak jarak-jarak komunikasinya ini fast communication jadi bukan tipe yang kayak kamu nunggu 8 jam untuk dibalas tenang-tenang enggak 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 nunggu 8 jam buat dibalas ini kayak tek-tokan komunikasinya kamu ngomong dia ngomong dia dengerin kamu ngomong ya gitu terus-terusan nine of cups kamu bakalan ngerasa proud banget sih atas achievement love life kamu kayak waktunya ini kalau yang single kamu kayak udah bisa bener-bener happy in your singlehood jadi merasa damai merasa nyaman saat kamu single tanpa bisa tanpa menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang lain untuk yang punya pasangan kalian akan lebih bisa secure lagi hubungan kalian bonding kalian ikatan kalian akan lebih kuat terus kalau yang hubungan tangka status well ini bakalan ada clear kemana tujuannya dan sebenarnya kamu kalau udah posisi proud gini nine of cups kayak kamu punya kayak rasa bangga aja gitu sama diri kamu apapun yang kamu lakukan ya itu udah bagus jadi udah ada hal positif diri kamu ya another strength sama age of swords kamu bener-bener dealing sama energi leo leo dan dia itu kayak nurturing memberikan kenyamanan ini kalau kamu maskulin kamu dealing sama seseorang yang kayak bisa menenangin kamu kayak membuat kamu nyaman kayak time you down terus kayak ngomong kalau kalian dealing sama maskulin maskulin ini orangnya yang memang ada buat kamu jagain kamu banget dan memberikan kamu keamanan dan ini kayak misalnya bener-bener kamu manggil dia dateng gitu loh bukan yang kayak kamu bertanya-tanya oh dia gimana ya kok ini 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 gak gitu loh oke page of swords karena akan selalu bener-bener hadir gitu loh akan sigap kayak kamu butuh clarity atau kamu butuh komunikasi dia akan selalu ada the two of world oke ini kamu bakalan banyak belajar sih aku ngeliat kalau di two of world ini dia kan kayak istilahnya dia tuh punya tempat kedudukan yang udah nyaman dalam situasi apapun single in relationship punya pasangan atau dalam hubungan yang belum ada kejelasan tapi tetap udah punya keamanan nah saat punya keamanan ini kamu jadi bisa bikin planning ke depannya dan itu planning kamu bakal lebih kayak apa ya kuat gitu karena pertama kamu udah punya power sendiri untuk menentukan tujuan kamu lalu kamu udah punya source-nya kamu udah punya keberanian kamu udah punya apa namanya bahan-bahannya untuk gimana nih aku mau kemana nih gitu kayak misalnya kamu mau traveling ke luar negeri kamu udah punya passport kamu udah punya biayanya kamu udah punya segala macem ya udah kayak gitu tinggal kamu jalan dalam love life kayak gitu aku juga ngeliat ada kestabilan karena ada dua ini jadi energi stabil disitu tapi saat stabil disitu kamu juga disarankan untuk kalau punya pasangan yaudah buat planning ke depannya gimana ini juga ada yang komunikasinya through internet karena disini ada the eight of ones jarak jauh jarak jauh sama ada two of swords two of wands why did i say two of swords two of wands karena di tangannya ada globe oke aku bakalan tarik message dari ubek jadi aku bakalan tarik dari ubek ubek isinya runes yang keluar di tengah itu yang aku harus baca ada komunikasi udah pasti ini yang menghalangi komunikasi atau menghalangi apa yang ngeblok cinta kalian itu sebenarnya si kabut yang aku bilang tadi ada kabut disini jadi harus benar-benar clear gunain intuisi gunain kamu punya psychicability kamu punya feeling punya instinct gunain instinct kamu untuk bisa keluar dari blog ini terus ini juga benar-benar banyak apa ya sekarang gini momennya kamu itu conversation atau misalnya ngobrol sama seseorang jadi lebih meaningful gak cuma yang kayak udah makan belum kamu makan gih gak gitu jadi ada meaningfulnya dari setiap komunikasi yang kamu jalani sama seseorang karena ada see the bird sama the wave itu bakalan kayak the wave kan kayak energinya ngebawa gitu dan bakalan banyak memberikan pencerahan karena ada si eye-nya dua kali terus ada ada the sun sama ada the star kayak memberikan pencerahan gitu loh komunikasinya akan memberikan pencerahan sama orang tersebut dan kamu kalau bisa memutuskan untuk single kamu itu bakalan apa ya lebih clear lagi tentang tipe orang yang bakalan punya hubungan sama kamu jadi kayak kamu bisa ngefilter sendiri kalau yang punya pasangan ini sebenarnya dua-duanya karena eye-nya ada dua dua-duanya punya kemampuan untuk memproyeksi situasi kedepannya seperti apa dan dua-duanya adalah seseorang intuitive gitu jadi sebenarnya kalau dua-duanya intuitive komunikasi kalian bahkan emang lebih ada artinya gitu gitu terus terus about yang tadinya di kegelapan akan ada pencerahan karena ada harapan yang terwujud dan ada banyak hadiah sih hadiahnya itu bukan ada benar-benar dalam bentuk sesuatu ada juga yang dalam bentuk energi ada juga dalam bentuk presence jadi dalam bentuk hadirnya seseorang gitu oke oke aku bakalan tarik after after retrograde kayak gimana the outcome ada the star sama seven of swords ada the european oh gak iya the european the high priest itu sama kayak the european sebenarnya kalian kunci satu sama lain dia adalah pencerah untuk kamu dan ini pas versa karena ada the star harapan yang terwujud kamu melakukan afirmasi dan melakukan law of attraction yang datang dia dia pun melakukan hal yang sama jadi ada wish di dalam dua orang ini jadi si kunci ini dua-duanya punya harapan kan kayak punya doa untuk disatukan nah akhirnya ini kan bersatu jadi ini untuk yang single akan bertemu sama pasangan yang bener-bener pasangan klub untuk dia karena dua-duanya dalam program yang sama dua-duanya meminta hal yang sama dan ini kayak kunci untuk satu sama lain kalau misalnya yang udah punya pasangan kalian akan dipersatukan dalam sebuah komitmen dan ini juga didukung sama sosial kamu terus aku ngeliatnya dia atau kamu misalnya ada yang dalam belenggu ilusia sendiri dia kan punya-banyak swords untuk bisa ngelepas kamu dari si belenggu ini terus oke ini nunggu aja what will happen in the future with this real suicide the emperor taking control jadi kamu punya kontrol sendiri dan kalau kamu feminine kamu dealing sama emperor dia punya power untuk ngelepasin kamu dari si ilusi yang ngebelenggu kamu gitu kalau misalnya kamu masculine kamu dealing itu sama seseorang yang kamu impikan yang kamu harapkan gitu oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga ngelepas bantu kalau kalian suka kalian bisa like comment dan subscribe see you next reading bye halo semuanya untuk yang pilih nomor dua the orange stone oke kalian dapat the empress jadi the empress adalah sosok empress itu sosok yang motherly ngomong terus dia gitu sosok yang banyak memberikan support karena dia punya punya banyak abundance abundance bukan hanya dalam finansial tapi dia juga mentalnya stabil dia itu udah di titik happiness yang bener-bener yaudah dia nyaman sama dirinya dia sendiri dan empress itu bisa pheasis taurus libra seseorang yang punya energi healing ini bisa kamu atau bisa dia kamu bisa bersama seseorang yang seperti ini dan dia ini kan punya feminine energi yang kuat jadi memang kalau misalnya memberikan pesan atau menyampaikan sesuatu yang dia sampaikan hanya bisa bikin kamu sembuh gitu healing gitu oke the empress spread and deliver and power light and glasses please bless this reading give me permission to say to people who pick orange stone give me message from venus what will happen to them in venus reservoir load message the magician virgo atau gemini kelapa semuanya loncat oke ini kalau misalnya the magician dia itu bisa connect sama si the empress itu jadi kamu bisa connect sama seseorang dan koneksinya itu sesuatu yang lama-lama blooming lama-lama mekar jadi fasenya gak yang langsung fall in love at the first sight atau misalnya aku langsung jatuh cinta gak gitu cuman lama-lama mekar lama-lama mekar dan kayak apa ya tumbuh cintanya tumbuh gitu jadi kalau aku ngomongin zodiak cek sifat dari zodiak tersebut dan summarizing jadi ini juga kalau misalnya tentang kan Venus rather great jadi harus bijak dalam mengambil putusan harus bijak banget especially tentang love life ada the star dari 3x oke si the star ini kan harapan yang terwujud jadi harapan kamu yang terwujud dan ini sebenarnya kalian berdua menarik satu sama lain dia menarik energi kamu kamu menarik energi dia menarik orangnya seperti kamu kamu menarik orangnya seperti dia ini flowingnya kayak gitu dua-duanya gak sih energi healing tuh sebenarnya kalau the magician kan working with energy si the empress punya energi motherly jadi si the magician itu kayak apa ya memberikan energi healing yang punya impact yang gede untuk si the empress jadi wait kita tarik semua dulu another major alkana is cie kok gini lucu banget ada lovers ini koneksi yang apa sih beda banget koneksinya gitu tapi bener-bener harus bijak loh ya karena ini Venus Retrograde kadang memberikan love fogging agak memberikan sebuah kabut jadi kabutnya itu kabut kamu kayak kalau nonton film-film romance kan suka ada tuh yang slow motion yang kalau natap-natapan itu bener-bener jadi slow motion terus jadi bokeh semua gitu jadi kayak blur yang lain blur cuma satu sama lain yang bisa ngeliat itu tuh kayak gitu jadi lebih kayak film romantis foggingnya tuh gitu oke disini ada eight of pentacles ada nine of swords oke ada the high man ada ten of pentacles oke ini ada yang fixated banget ada yang kayak fokus banget gitu sama seseorang kayak aduh dia idaman aku banget ini tuh juga sampe bikin gak bisa tidur karena kayak mikirin disana dia lagi ngapain tapi sebenernya gini bagus ya ada nine of swords jadi nine of swords ini kan yang aku bilang kalau venus rat regret kadang memberikan sebuah ilusi sebuah kabut jadi kabutnya kabut cinta karena ada nine of swords lumayan nutup si kabut itu untuk masuk jadi masih ada logika disitu jadi aman ini nomor 2 the six of cups oke ada jadi ini banyak nih taruh dulu ya karena venus ratograd juga terkenal untuk membawa yang masa lalu balik lagi kemungkinan ada juga energi yang masa lalu kembali memori memori masa lalu kembali tapi akan selalu ada kerjernihan sih di kepala kamu jadi pemikiran kamu akan selalu jernih dan kamu bisa kontrol hidup kamu sendiri ini about divine timing dan kalau ada orang yang hadir dalam kehidupan kamu memberikan cinta atau mengisi hati kamu mengisi hari-hari kamu karena emang di blessing sama yang di atas karena emang diberikan karena saat kamu berdoa atau meminta kamu sakut frekuensi sama dia gitu nine of cups disuruh berani untuk memberikan perasaan berani maju the temperance ini banyak banget loh meja rekanannya 1,2,3,4,5 jadi kalian itu mengisi satu sama lain dan memberikan kedamaian satu sama lain karena dia membutuhkan kamu kamu membutuhkan dia ini kalau yang single kayak gitu yang punya pasangan juga sama gitu ini bakalan semakin apa ya jelas rolenya masing-masing dice of swords akan selalu dapat clarity kan aku bilang jadi kayak sebuah komunikasi itu komunikasinya bakal lebih meaningful lebih punya arti dan komunikasinya akan lebih jelas yang tadinya ada kejelasan komunikasi akan jelas ini kehadiran komunikasinya hadir jadi saat kamu membutuhkan kamu punya pertanyaan membutuhkan jawaban jawabannya akan hadir gitu eh ini lucu banget sih yang nomor 2 hey ada new person entering your life if you're single jadi yang single-single ini ada orang datang nih mengisi cups kamu yang kosong ceh yang akhirnya isinya kebanyakan ber dan aku bilang kan blooming kan ini ada si lotus lotus 2 ini blooming ini ibarat kan kamu sama dia terus mekar ini leju banget karena gini karena gini kayak dua-duanya udah ngalamin fase dimana udah pernah keisi dulu udah pernah tumpah udah pernah segala macem dan ini momennya dimana ya itu tadi provinsi kalian lagi sama nih kamu dia itu membutuhkan orang yang kayak kamu kamu membutuhkan orang yang kayak dia dan itu lama-lama mekar lama-lama mekar gitu karena ini juga tipe-tipe apa ya love life yang damai sih ini akan mengagetkan banyak hal mengagetkan juga tower moment disini itu dia merubah cara pandang kamu kamu merubah cara pandang dia artinya ini kayak saving each other sih jadi bukan tunggu si tembok bukan tunggu si towernya runtuh tapi loncat dari towernya yang artinya kalian itu berdua kayak ngingetin satu sama lain oke ini ada yang salah disini nih ada yang salah disitu nih coba benerin kayak gitu jadi jadi bakal lebih calm lebih tenang oke tower momentnya tentang apa kalau disini oh karena iya perlu the seven of swords ada queen of pentacles sebuah clarity tentang masa lalu dan ini kayak oke jadi bakalan ada sebuah kayak satu sama lain juga kayak bikin ini nih apa sih namanya tes ngetes satu sama lain karena dites satu sama lain itu ya akhirnya semuanya yang kayak misalnya cara pandangnya berubah dia juga kayak akhirnya menyinari kegelapan-kegelapan yang kamu punya gitu sebuah tes terus nanti ada six of swords why karena menuju sebuah oke ini tuh kayak satu sama lain kayak dites karena sebenarnya tujuan satu sama lain itu kayak pengen udah lah settle down gitu kayak mau ten of cups karena ujungnya akhirnya kayak membawa semua sisa si swords ini sisa kan ini banyak swords banyak pedang banyak pedang ini sisa pemikiran pemikiran yang tadinya kan pemikiran misalnya cara pandang tentang keluarga misalnya ada sepuluh sepuluh saya ada sepuluh macam inti yang harus dipenuhi untuk jadi sebuah keluarga ternyata dalam sepuluh itu harus ada yang difilter nah sisanya si pemahaman ini prinsip ini dibawa dan ini menuju ke sebuah harmoni sebuah kayak happy family lah jadi untuk membangun si fondasi ini kamu berdua kayak punya prinsip dan prinsipnya satu sama lain tuh kayak difilter gitu oke ini yang untuk oke gue bawa tarik dari ubat jadi yang ada stop di tengah stop di tengah yang di tengah itu yang berarti aku baca jadi run sini kalau yang jatuh di tengah sama segitiga berarti teman sesibat kamu oke kamu dapat si ring yang artinya about commitment love passion ada harmony ada union ada ini kalau misalnya ada orang pertama selalu yang datang kembali dia menempatkan janjinya ke ke kamu oke you get the leaf The Eye Sama The Sun Jadi The Magician ini kan punya Intuisi yang kuat Pokoknya adalah Salah satu dari kalian Intuisinya lebih kuat Dan ini memang memberikan clarity Untuk satu sama lain Kemana arah tujuan hubungan kalian Ini juga Kalau yang Decided Untuk Single Kayak memilih untuk single Kalian melakukannya karena ngikutin intuisi kalian Karena memang kalian tau nih Tujuan kalian untuk mendapatkan Suatu keharmonisan Dan banyak Apa ya Inner work dulu yang harus kalian lakukan Makanya saat kalian Ini bagian single Kalian juga bisa ketemu sama seseorang Dengan The Magician atau The Empress Kalau kalian adalah seorang Maskulin Kalian dilink sama Energy The Empress Sama Energy The Star Empress Yang Punya abundance Dan memang dilihat sama banyak orang Kalau kalian adalah Feminine Kamu dilink sama The Magician Dan Energy The Hangman Dan si Energy The Magician ini Orang yang ngerti tentang Energi Dia juga Bisa Intinya Orangnya Pinter untuk manifestasi Pinter ngomong Dan dia juga punya clarity Jadi dia punya Intuisi juga Gitu Kalau kalian yang punya hubungan Kalian itu bakalan di blessingkan hubungan kalian Ini yang udah punya pasangan Akan terus-terus di blessing Tapi juga nanti ada shower moment yang akan mengakibatkan Gini Cara pandang kalian berdua itu harus disatuin kan Untuk menjadi sebuah keluarga Kayak prinsip segala macam Semuanya di filter Jadi Semuanya pasti punya ego dua-duanya Ini egonya itu kayak di Turunin dulu Semuanya Brek Terus udah gitu Oke Ini sisanya mana nih yang pas untuk kalian berdua Gitu Kayak di filter Jadi Intinya Untuk Mempunyai kestabilan Kayak Fondasinya 4 Nah Kalian punya 5 Dia punya 5 Untuk jadi 4 kan Kalian harus menanggalkan 3 Prinsip kalian Dia juga harus menanggalkan 3 prinsip Dia kan Untuk cuma 4 nih Gitu Kayak gitu Intinya di filter Oke Ini yang Ada juga yang hubungannya memang membawa keberuntungan secara finansial Karena disini ada pentacle Ten of pentacle Kenyamanan finansial Kestabilan finansial Karena dua-duanya membawa Kayak Ngasih saran banyak tentang Kehidupan karir Kehidupan finansial Gitu Terus Hmm Ada Beneficial agreement sih Aku melihatnya Jadi Ini sangat Mempunyai benefit Untuk satu sama lain Saat bersatu Jadi gini Kalau misalnya Cintanya itu Atau hubungannya itu Punya Selain karena ada cinta Tapi juga Ada keharmonisan Dan ada Keuntungan untuk satu sama lain Jadi dia ngebantu kamu Untuk maju Kamu ngebantu dia untuk maju Gitu Oke What will happen In the future After this Retrograde Oke Age of Cups Four of Pentacles Three of Swords Ten of Wands King of Wands Ini yang punya masa lalu Harus dilepaskan Masa lalunya Karena Hati ini Cuma punya satu tempat Untuk diisi Gitu Ruangannya Jadi Kalau yang Masa lalu Yang kembali lagi Harus dipikir Pikir-pikir dulu Gitu Karena Kalau kamu bawa semua Jadinya beban Kalau kamu mengisi Semua hati kamu Kayak Karena ada energi King of Wands Kan Energi gak prapuas Nah Jadi Ya harus bisa milih Filter Mana nih Yang memang bener-bener Buat aku Mana yang hanya Untuk Mengisi sesaat aja Gitu Karena ada Four of Swords Di sampingnya Four of Pentacles Di sampingnya Three of Swords Jadi masih ada yang Dikip di hati Hatinya itu Harus dibersihin dulu Untuk memulai Segala sesuatu yang baru Agar Kalau misalnya Ada pintu Ini kebuka Sama seseorang Kalau kamu masih Punya memori Tentang masa lalu Dan kamu masih Menyimpan Sesuatu Di hati kamu Untuk Masa lalu Kamu Ini jadinya Beban di kamu Gitu Oke Oke What else After this After the Eight of Wands Ini komunikasi Kalian juga bisa Diling sama Leo Sagittarius Aries Page of Wands Sama Ace of Wands Usually Passionate Di beginning Jadi memang Kayak ada Permulaan baru Di kehidupan kamu Tentang percintaan Dan ini Bakal lebih Passionate Karena The Butterfly Berarti kamu Pernah mengalami Fase Transformasi Atau Bisa Pas-Persa Dianya Yang mengalami Fase Transformasi Tersebut Gitu Dan ini Lumayan Mengagetkan Kamu Sama dia Hubungannya Gitu Oke Aku rasa cukup Sama ini Pesan aku Semoga Dapat bantu Terima kasih Bye Halo semua Ini untuk Yang pilih The Pinkstone Kamu Dapatnya Justice Justice ini Libra Dia itu Kamu bisa Dilih sama Seseorang Dengan Zodiac Libra Tapi kalau Kalau ngomong Zodiac Cek Sun Mondation Dan Venus Dan Sifat Dari Zodiac Tersebut Dia orangnya Seimbang Ini ada juga Yang Sering Begadang Kenapa Begadang Karena Ada Awal Terus Ada juga Yang Banyak Komunikasi Saat Malam Hari Dan ini Komunikasi Yang Seimbang Aku juga Ngeliat Dia itu Tipe Orang Yang Saat Apa Ya Punya Clarity Itu Di malam Hari Malah Jadi Lebih jelas Di malam Hari Kalau Komunikasi Ada Queen Of Cups Ada Two Of Cups Cie 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 Two Of Cups Ada Page Of Pentacles Ada Six Of Swords Ada Stalker Page Of Swords Oke Kalian Juga Bisa Dili Sama Seseorang Yang Empat Punya Empat Yang Tinggi Intuisian Juga Kuat Dia Juga Seseorang Yang Lumayan Berperan Oke Ada The Nine Of Pentacles Ada Juga Yang Memutuskan Untuk Bener Single Mau Happy Menikmati Hidup Ada Five Of Pentacles Oke Ada Yang Bertemu Sama Pasangan Hidup The High Priest Ada Two Of Swords Oke Gimana Oh Banyak Yang Dapat Clarity Jadi Si Si The Venus Retrograde Itu Kan Apa Ya Impact Impact Itu Ke Dalam Kehidupan Percintaan Dan Ini Kayak Biasanya Membuat Banyak Perubahan Dalam Love Life Kamu Tapi Juga Kadang Memberikan Fogging Di Kehidupan Percintaan Jadi Kabut Jadi Harus Dijak Dalam Mengambil Keputusan Saat Si Venus Retrograde 13 May Sampai 25 Juni 2020 Dan Karena Ada Ace of Swords Berarti Ada New Kind of Communication Jadi Ada Komunikasi Yang Baru Sama Seseorang Jenis Yang Meaningful Dan Ini Juga Ada Yang Memory Kemarin Yang Menyakitkan Muncul Lagi Ada Six of Pentacles Ada Three of Wands Ada The High Priest Ih Lucu Jadi Kalian Bisa Dealing Sama Si Libra Kalian Juga Bisa Dealing Sama Taurus Cancer Iya Earth Science Taurus Cancer The Water Science Pisces Scorpio Oke Nanti Bakalan Ada Rahasia-rahasia Yang Terungkap Kalau Misalnya Tentang Love Life Kalian Yang Kemarin Kalian Ngerasa Di Dalam Kegelapan Akan Terang Lagi Terus Disini Karena The High Priest Di Bawanya The Moon Berarti Dia Bisa Handle Illusion Jadi Yang Aku Tadi Bilang Ada Fogging Cinta Fogging Cinta Gini Misalnya Kamu Nonton Film Terus Kadang-kadang Misalnya Lihat-lihatan Satu sama Lain Tiba-tiba Slow motion Itu Fogging Cinta Jadinya Emang Lebih Indah Cuman Namanya Juga Fogging Illusion Tapi Udah Bisa Handle Itu Kamu Misalnya Udah Milah Oke Ini Cuma Illusion Ini Beneran Karena Kebayangan Dari kalian Adalah The High Priestess Seseorang Yang Intuitif Ada juga Yang Oke Ada juga Yang dealing Sama The High Priestess Kalau kamu Maskulin Kamu pasti Dealingnya Sama The High Priestess Malah Dia yang Gak bakal Kemakan Sama Bualan Bualan Gitu Karena Dia udah Bisa handle Si illusion Ini Kalau Kalian Feminine Kalian Itu Dealing Sama Si Energy Deliber Ini Dia Balance Antara Logika Dan Hati Balance Ada Juga Yang Dealing Sama Kunci Untuk Masing-masing Ini Siang Dan Malam Jadi Kemungkinan Habitat Kalian Beda Kalian Ada Yang Morning Person Dia Night Person Gitu Tapi Ini Crossing Path Untuk Disatukan Karena Kalian Seperti Meminta Untuk Satu Sama Lain Hadir Karena Ada Two Of C Yang Two Of Pasti Kalian Tau Itu Artinya Apa Two Of Itu Antara Dua Manusia Yang Dijadikan Satu Karena Pasal Yang Sama Gitu Dan Ini Karena Ada Yang Obsess C Ada Ada Si Ya Suar Serak Wait Karena Ada The Page of Swords Ini Ini A little bit Obsession Si Kayak Pengen Tau Aja Kayak Ngapain Si Gitu Gitu Cuman Karena Ada Apa Ya Si Two Of Swords Ini Jadi Bingungnya Bentar Two Of Swords Sebelahnya Ace Of Swords Jadi Kamu Kayak Stuck Dalam Kebingungan Atau Ketutup Matanya Tapi Ini Bentar Doang Karena Ada Si The Ace Of Swords Jadi Saat Kamu Bingung Nanti Gini Bakalan Ada Informasi Atau Bakalan Komunikasi Yang Bikin Cerah Lagi Gitu Jadi Ini Fase Bingungnya Bentar Doang Kegelapannya Bentar Doang Ada Juga Yang Oke Ada Juga Meninggalkan Sesuatu Yang Bukan Lagi Untuk Mereka Jadi Kamu Sudah Bisa Untuk Pergi Dari Situasi Yang Nyakit Hati Kamu Dan Lebih Memfokuskan Yang Memang Membutuhkan Perhatian Kamu Gitu Oke Ada yang Nungguin Juga Nungguin Seseorang Untuk Datang Ada juga Yang Akan Datang Kedalam Jukamu Jadi Ini Ada Dua Artinya Three Three Of Wands Ini Ada yang Nungguin Datang Kekamu Atau Kamu Nungguin Seseorang Aku Nelihatnya Juga Tentang Ini Jarak Jauh Sih Kalian Ini Ada Banyak Air Kan Disini Ada Laut Ini Juga Ada Laut Jadi Ada Jarak Sebenernya Sama Seseorang Yang Kamu Harapkan Oh Gitu Tapi Jadi Sarannya Dari Sini Sebisa Mungkin Kalau Misalnya Emang Ada Jarak Komunikasinya Harus Baik Karena Kalau Tidak Ini Akan Mengabutkan Satu Sama Lain Dan Ini Bakalan Bikin Heartbreak Aja Kalau Komunikasinya Jadi Miss Gitu Jadi Gini Berusaha Untuk Ada Karena Aku Lihat Memang Ada Berbedaan Habitat Ada Dari Kalian Yang Memang Beda Agama Beda Agama Beda What Ada Yang Beda Jam Beda Negara Jadi Karena Memang Saat Kamu Di Malam Hari Dia Siang Hari Gitu Ada Juga Yang Memang Karena Yaitu Ada Morning Person Karena Miss Disitu Jadi Komunikasinya Agak Agak Kemana Nih Orang Gitu Oke Aku Bakalan Tarik Dari Uwabag Jadi Uwabag Aku Bakalan Ambil Runes Yang Di Tengah Tengah Di Segitiga Ini Bokalan Aku Bacain Biasanya Pasti Berantakan Tapi Yaudah Ya Kan Berantakan Kan Gak Aku Ulang Dan Aku Nggak Mau edit Harusnya Aku Jangan Berantakan Jadi Berantakan Beneran Oke Aku Bukan Taruh Disini Aja Oke Oke Bisa 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 Kenapa Nggak Pakai Tempat Karena Aku Pakai Kayu Ini Ada Artinya Jadi Jadi Ada Yang Komunikasinya Pakai Jadi Lebih Banyak Informasi Dan Lebih Banyak Pemahaman Dan Banyak Belajar Satu Sama Lain Di Komunikasi Tersebut Ini Ada Ada Si Triple Goddess Ini About Life Rebirth Death Ini Kayak New Life New Kind Of Relationship Jadi Ada Hubungan Yang Baru Untuk Yang Single Kalian Hubungannya Baru Untuk Yang Punya Pasangan Ini Kayak Rebirth Dalam Hubungan Jadi Kayak Lebih Ada Passion Lagi Terus Juga Tentang Harapan Yang Terwujud Disini Ada Yang Dalam Kegelapan Ini Ada The Star Ada The Moon Sebenarnya Dalam Kegelapan Kamu It's Okay Karena Kamu Tetap Bisa Ngelihat Ada Gift Sebuah Gift Bisa Dalam Sesuatu Benda Atau Memang Presence Ada Sesosok Yang Hadir Untuk Mengisi Yang Hadir Untuk Apa Namanya Yaitu Memberikan Pencerahan Lalu Ada The Ring Ring Itu Pasti Tentang Love Tentang Union Tentang Sebuah Harmoni Tentang Passion Dan Ini Kalau Misalnya Ada Orang Masa Lalu Yang Punya Janji Ini Janjin Akan Ditepati Karena Ada The Bird Sama Ada The Ring Berarti Ini Tentang New Love Cinta Baru Gitu The Ring Pass Di Love Stick Ini Jadi Emang Major Issuenya Nanti Bakalan Tentang Cinta Dan Persatuan Antara Dua Men Manusia Lalu Kalau Misalnya Ada The Moon The Moon Itu Tentang Sebuah Secret Secret Lebih Kayak Walaupun Kamu Kayak Punya Secret Satu Sama Lain Tapi Tetap Apa Ya Rasanya Tetap Aman Gitu Kayak Secret Bukan Secret Yang Gimana Gimana Kayak Kamu Lebih Jalan Hidup Kayak Lebih Enjoy Aja Karena Emang Hidup Itu Penuh Dengan Misteri Gitu Lalu Tentang Dreaming Ada yang Komunikasinya True Dreams Karena Ada See the Birds Sama The Moon Kalau Dijadikan Satu The Birds Kan Pasti Tentang Komunikasi Tentang Informasi Tentang Sebuah Inspirasi Atau Tentang Pokoknya Tentang Sesuatu Yang Kayak Membuat Pencerahan Nah Ini bisa Datang Dari Mimpi Mimpi Atau Saat lagi Meditasi Kayak Inner Thought Tiba-tiba Tahu Terus Ada Sebuah The Star Sama The Moon Kayak Sebuah Magical Rollsonship Jadi Lebih Seperti Beda Beda Kamu Ngejalanin Karena Gini Lebih Flowing Karena Emang Tahu Hidup Itu Misteri Jadi Malah Makin Enjoy Oke Oke Aku Taruh Disini Karena Aku Mau Tarik Terus Tahu 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 ada two of pentacles, ada eight of cups ada yang benar-benar maju untuk memulai sesuatu yang baru ini banyak the moon ini ada the moon ada the moon 1, 2, 3, 4, 5 banyak banget sebenarnya partnership-nya balance tapi balance-nya juga di alam bawah sadar karena it's all about intuition, secrets kamu harus bisa aware sama dreams kamu dalam Venus Retrograde ini jadi, kalau punya mimpi kalau kalian sering lupa, coba catat karena message-nya ada dalam mimpi ada is of pentacles, new beginning ada two of ones planning tentang masa depan planning-nya harus bagus oh, ini juga tentang komunikasinya dari jarak jauh benar sih, dari jarak jauh karena ada si two of ones ini kan dia holding a globe bola dunia dan ini ngeliatnya ke arah jauh ada yang mendambakan seseorang nanti juga outcome-nya sebenarnya ada ton of pentacles sama iso pentacles jadi, ada bekal buat kalian membangun sesuatu ini kalau single kamu juga punya bekal soal pemahaman hidup jadi, pemahaman soal cinta kamu akan lebih solid kalau yang punya role since punya pasangan kalian tujuannya memang kayak punya sebuah keamanan dan ini bakalan juga membawakan kestabilan finansial kalian berdua jadi, saat kalian finansial stabil baru kalian bisa maju untuk ke jenjang berikutnya kalau misalnya memang hubungannya masih ngambang gini nanti akan ada salah satu dari kalian akan ada yang maju dan ini kayak ada new beginning days of pentacles gitu oke? oke aku rasa cukup sama isinya pesan aku semoga dapat membantu kalau kalian suka kalian bisa like, komen, dan subscribe see the next reading bye bye